Apa hukumnya membayar zakat fitrah di sekolah dan membayar zakat fitrah di rumah lagi? Baby Abdul yang mana? Nggak di mana saja, yang penting kita tahu yang menerima zakat tersebut amanah. Dia akan memberikan beras dan dia akan berikan kepada orang yang berhak menerimanya. Cukup salah satu, tapi yang terbaik adalah yang di sekitar kita. Jadi di antara fungsi zakat adalah untuk menghilangkan kecemburuan orang yang miskin di sekitar kita. Makanya terkadang kalau kita bayar zakat, malah kita turun tangan, bukannya ria, bukan. Tapi agar orang masyarakat miskin tahu, saya ini bayar zakat. Makanya kita tunjukkan, saya bayar, bagi orang miskin, kita kasih. Seperti ini di ahlak sama kita. Nanti kalau kita suruh orang bayar, ini orang kaya nggak bayar-bayar. Padahal itu suruhan kita. Saya mau ikhlas, karena kalau kita mau ikhlas, akhirnya orang suruhan. Jadi terkadang kita memang tunjukkan supaya mereka tidak suruhan kepada kita dan itu tidak mengapa. Makanya kata Nabi, Sadakat diambil orang kaya, dikembalikan kepada orang miskin. Yang terbaik adalah orang miskin sekitar. Tapi seandainya kita berikan agak jauh, tidak mengapa kalau memang ada keperluan. Tapi hukum asalnya kita bayar zakat fitrah untuk orang sekitar kita. Terima kasih telah menonton.